Intro Mantan suami Dewi Persik itu telah menghirup udara segar pada hari Kamis 2 September 2021. Setelah melewati hukuman atas kasusnya tersebut, akan tetapi, bebasnya Saiful Jamil justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sampai petisi baikot Bank Ipul mencapai Rp100.000. Namun sebelum lanjut, bisalah luangkan jarimu untuk menekan tombol subscribe, biar anda tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Selain karena penyambutan saat dirinya bebas dari penjara yang dinilai terlalu berlebihan, Saiful Jamil dianggap tidak layak tampil di TV, karena mantan suami Dewi Persik itu dianggap sebagai narapidana kasus pelecehan seksual. Akibatnya, saat ini muncul petisi baikot pedangdut Saiful Jamil dari TV dan Youtube. Petisi tersebut hingga hari ini 5 September 2021, diketahui sudah tembus angka lebih dari Rp100.000, tanda tangan. Dikutip mata seleb 5 September 2021. Tanggapan Bank Ipul soal petisi itu menurutnya, perbedaan pendapat di dalam masyarakat itu hal biasa dihadapinya. Mulai awal karir di dunia hiburan, dirinya sering mendapat sindiran. Sebenarnya dulu juga saya ada pro dan kontra gitu kan, cuma ya kayak gitu saya tuh orangnya masak bodoh. Lo ngomongin gue, gue bodoh amat. Nah itu lagunya ngetrend sekarang. Ucap Bank Ipul kepada wartawan sewaktu ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini. Bank Ipul menjelaskan, bukan dirinya saja yang merasakan kondisi seperti ini. Ada beberapa rekan artis menurutnya, mempunyai musuh atau haters. Artinya saya tahu memang ada orang yang nggak suka sama saya. Bahkan saya rasa bukan saya aja yang tidak disukai. Bahkan artis lain juga sama seperti itu. Ada musuhnya, cuma kalau saya nggak mau terlalu mempersoalkan jelasnya. Selamat menikmati.